Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di saung crypto apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan yang pasti yang pasti kalian suka profit konsisten di kesempatan kali ini lagi dan lagi song crypto akan mengupdate salah satu token biarlah Bitger token ya ada berita terbaru apa Bang ya baru kemarin saya update dan sekarang kita akan update kembali karena banyak sekali news -newsnya tentang si Bitger ini ya namun sebelum saya bahas lebih detailnya ya agar lebih baik kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi dalam menyampaikan berita berita terbaru tentang dunia crypto karansi dan kalian juga bisa mengikuti giveaway yang kami sedang adakan hanya cukup kalian like dan komen dan kalian bergabung di telegramnya saung crypto karena itu adalah salah satu syarat kalian untuk bisa mengikuti giveaway yang kami berikan karena pemenang giveaway akan kami umumkan di channel semi telegramnya saung crypto kalau kita lihat dengan catnya disini dia lagi coba-coba untuk terus bertahan dari temprem satu hari ya semoga aja ini kuat dia bertahan di ma berwarna biru ini ya semoga dia kuat dan dia bisa-bisa untuk mengembalikan recovery kembali ya gitu karena dia punya target untuk bisa menyentuh ATH terbaru ya kalau kita tahu aku yang pernah di tweet dari akun resmi si Bitker ya Oke kita langsung lihat di coinmarketcap dulu ya Hai rancenya sekarang 217 ya biar lebih unggul dibanding Bibi.com tidak beda jauh sih ya selisihnya jadi kalau bicara ini kayaknya sudah tidak asing lagi lah kalian bisa lihat sendiri ya yang perlu kita lihat holdernya sudah berapa ya Hai per hari ini sudah 166 ya 166 pemegang per hari ini 166.036 pemegang per hari ini ya secara garis besarnya terus ada peningkatan ya dari hari ke hari ya si Bitker ini Oke kita langsung saja menuju beritanya ya tidak harus terpanjang lebar lagi lah ya Hai beberapa jam yang lalu penguatan suara daftar baru ya Bitker memiliki kesempatan untuk terdaftar di bayi bit official 9 September ini ya kami membutuhkan kekuatan penuh brush Army untuk mewujudkan dan mari kita buktikan bahwa komunitas Bitker adalah yang terbaik rincian lebih lanjut tentang cara berpartisipasi akan datang pada 5 September mungkin besok ya besok akan cara rinciannya akan diterangkan disini di Twitternya mungkin di telegramnya ya kalian bisa bergabung di baik di telegram ataupun di Twitter ya takutnya saya sudah sempat update berita tersebut sudah keluar ya jadi kalian bisa menemukan lebih dulu ya ini memang menurut saya adalah langkah bagus ya ada kesempatan untuk bisa listing di bayi bit mungkin ini langkah salah satu ya saya sih memang sempat ada predisi dia sebelum listing di Bain ataupun di coinbase mungkin akan disini exchange lain dulu ya tapi exchange tersebut sudah exchange lumayan besar ya bayi bit kita tahu deh exchange besar juga ya bukan ecek-ecek like exchange besar termasuk India ya dan kalau memang dia listing di bayi bit ini adalah salah satu kesempatan untuk bisa mengambil tiket menurut saya ya tiket untuk menuju coinbase ataupun ke Bain karena Bain dan coinbase pun akan pertimbangkan lebih matang-matang ya untuk mengenai listing salah satu token yang ataupun coin untuk diterima di market ataupun di bursa mereka seperti itu ya dan ini juga ada berita sentimen bulis untuk si bigger dalam bulan ini ya ini akan menurut saya akan sangat bagus karena banyak para analis mengatakan sentimen bulis bigger ini sangat kuat di bulan ini ya Kok bisa Bang ya makanya ini kan analisa analisa ya setiap analisa ada yang benar dan juga ada yang salah jadi kejangan kalian terlalu berpatokan Oh ini bakal seperti ini jangan kalian harus juga menganalisa sendiri dan meriset kembali apa yang kami sampaikan tetap Gior dan Dior ya bigger beris menempatkan sentimen bulis bulan ini karena Solana dan Cardano tetap stabil jadi dia membandingkan antara Solana dan Cardano dan kalau kita lihat Cardano kan katanya akan karena di ikon tetapi sentimen bulisnya belum kelihatannya gitu jadi mungkin seperti itu ya perbandingannya sedangkan beris disini sudah ada kelihatan untuk sentimen bulisnya sudah kelihatan mungkin seperti itu ini dari analitik insik ya pasar kripto telah stabil selama beberapa hari terakhir tetapi proyek biris ya sebagian besar koin belum menghasilkan keuntungan yang signifikan selama beberapa hari terakhir dengan orang-orang seperti Solana dan Cardano ya memposting margin kecil naik dan turun selama beberapa hari terakhir pada tulisan ini baik Cardano dan Solana berada di zona merah selama 24 jam terakhir namun beberapa koin cukup baik di pasar saat ini salah satu koin yang harus diperhatikan adalah Bitger Brice koin yang mencatat pertumbuhan mengesankan selama beberapa hari terakhir pada saat penulisan Bitger telah meningkat 16% selama 7 hari terakhir menjadikan pemain terbaik dari tiga koin penting juga untuk menyebutkan bahwa kinerja harga Bitger selama 30 hari terakhir penulisan ini melebihi 125% itulah betapa mengesankan Bitger ketika Cardano dan Solana jatuh koin Bitger telah memberikan sentimen bulis untuk bulan ini sementara Cardano dan Solana akan berjuang untuk stabil penilaian ini dilasarkan pada kinerja Bitger bulan lalu di tengah semua faktor yang membuat pasar kripto biris Bitger menumbuh membukukan pertumbuhan 180% pada bulan Agustus sementara Cardano dan Solana membukukan penurunan pada waktu yang sama menurut pakar kripto Bitger berpotensi meledak 10 kali dalam menembus 0,0001 yang merupakan prediksi harga untuk bulan September ini didasarkan pada proyek Bitger yang lebih agresif di bulan ini perhatikan bahwa Bitger datang ke bulan September sebagai lebih ditingkatkan dan menarik berdasarkan berbagai pengembang verifikasi Bitger di coinmarketcap pengiriman produk Bitger roadmap P2 dan kemitraan yang akan datang bulan ini akan membuat Bitger coin lebih baik dari bulan lalu oleh karena itu Bitger akan lebih menguntungkan daripada Cardano dan Solana kita bulan ini ya untuk prediksi di bulan ini ya ini sih gini ya ini menurut pandangan saya pribadi ya bagi kalian sih saran saya saja ya kalau kalian beli waktu koreksi dan menurut kalian merasa untung kalian mau take profit take profit tetapi sekedar saran saja kalian sisakanlah untuk jangka panjang jangan kalian take profit semua karena nantinya kalau harganya naik kalian menyesel Wah kenapa gue jual ya kan begitu biasanya ya jadi biasakan seperti itu kalau koin yang projectnya bagus ya tapi kalau koin yang projectnya koin machine belum ada project yang belum belum jelas ya kalian tp semua pun tidak masalah itu ya seperti itu lagi-lagi saya selalu ingatkan riset dan selalu riset do your own research ya jadi apa yang kami sampaikan kalian kaji lagi jangan kalian telan mentah-mentah ya karena pengendali keuangan di tangan kalian yang untung kalian yang rugi kalian kami hanya memberikan informasi saja mengenai perkembangan salah satu token yang kita eh berikan informasinya seperti itu ya disclaimer on and your gunakan uang bebas jangan uang beras agak lain nyaman dalam berinvestasi share video ini jika bermanfaat bagi kalian semua salam cuan salam profit konsisten dan salam salam kripto salamualaikum warahmatullah wabarakatuh